Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Guru Arief Darmawan mengatakan pihaknya telah mengamankan 24 orang terkait kasus dugaan pungutan liar atau pungli sopir terkontainer di wilayahnya. Ia menyebutkan ke-24 orang tersebut diamankan dari dua lokasi. Dua lokasi tersebut yakni di depo PT Grating Fortune Container dan PT Duwibah Karisma Mitra Jakarta. Guru menyebut ke-24 orang itu kini masih dalam pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Utara. Penangkapan tersebut bermula ketika Presiden Jokowi Dodo berdialog dengan para pengemudi terkontainer di Terminal Tanjung Priuk pada Kamis pagi. Saat itu Jokowi melapor ke Kapolri Jenderal Polisi Yosigit Prabowo perihal kriminalitas yang kerap terjadi di kawasan Terminal Tanjung Priuk. Setelah menerima laporan tersebut tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dan Satreskrim KPPP Pelabuhan langsung melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan tersebut polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp664.000, 4 unit handi toki, dan 9 unit ponsel. Jokowi sebelumnya melapor ke Kapolri Jenderal Polisi Yosigit Prabowo perihal kriminalitas yang kerap terjadi di kawasan Terminal Tanjung Priuk. Laporan itu Jokowi sampaikan ketika berdialog dengan para pengemudi terkontainer di Terminal Tanjung Priuk pada Kamis 10 Juni 2021. Jokowi bertanya kepada mereka tentang persoalan-persoalan yang ada di kawasan Terminal, sebab ia mendapat informasi adanya aksi pungutan liar atau pungli dan persoalan lainnya di kawasan tersebut. Para pengudi lantas mengeluhkan soal banyaknya aksi kriminal yang menimpa mereka di kawasan Terminal Pelabuhan. Aksi kriminal itu berupa penodongan hingga pembegalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!